Al-Fatihah diantara hamba-hamba Allah, ada yang tidak bisa jadi baik, kecuali kalau dia sehat kalau dia sakit, dia rusak dia rusak, dia tidak percaya sama Tuhan atau tidak bersyukur dan diantara hamba-hamba Allah, ada yang tidak baik, kecuali dia sakit, kalau dia sehat, dia bahaya yang tahu itu semua siapa? Allah S.W jadi ada orang yang tidak bisa baik, kecuali apa? Kaya kalau dia miskin, dia mungkin rusak, nanti bisa jadi Allah uji dia dengan kemiskinan pada saatnya ketika imannya sudah cukup Allah buat dia jadi miskin ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa baik, kecuali dengan kondisi miskin miskin dia beribadah kepada Allah, dililit utang terus, siapa dia berdoa ya Allah, kalau dia kaya ngaco dia kaya, mungkin dia berzina, mungkin dia joget-joget, mungkin minum khamar mungkin musik-musikan mungkin main judi, mungkin tidak pernah sholat, mungkin tidak pernah nangis karena Allah S.W jadi Allah biarkan dia miskin terus antem maunya yang pertama kan yang kedua, antem kurang suka ya tapi tadi, pilihan di sisi Allah, bukan kita yang milih Allah lebih tahu tentang kemaslahan kita daripada kita, yang kita rencanakan di antara hamba Allah, ada yang tidak baik, kecuali sehat kalau dia sakit, mungkin dia tidak beribadah mungkin dia malas, mungkin dia benci sama syariat dan di antara hamba Allah, ada yang tidak baik kecuali dia sakit kalau dia sehat, mungkin dia ngaco ya jadi kita tahu, semua di balik apa yang Allah tetapkan ada hikmahnya dengan demikian seorang tidak akan hasad dia tahu bahwasannya apa yang Allah gariskan kepada setiap makhluk sesuai dengan ilmu Allah S.W ada hikmahnya ada hikmahnya terima kasih